Shalom, selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam Kasih Kristus. Pada hari ini kembali kita berjumpa dalam tema-tema khutbah saya yang membuat kita semua akan diberkati Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, karena sebentar saya akan kasih tema tentang waktu. Karena waktu itu sangat berharga di dalam setiap kehidupan manusia. Oleh karena kita perlu tahu apakah, bagaimanakah cara kita mempergunakan waktu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk pagi hari ini di mana Tuhan izinkan kami dengan tubuh yang segar, pikiran yang jernih, hati yang bersih dan biarlah kiranya Rauh Kudus akan menguasai pikiran hambamu dan kami semua yang sebentar akan mendengar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami semuanya Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan berkati Indonesia, berkati juga Tuhan setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Karena kami percaya masa kami dian di rumah ini kami terhibur dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Mbah berdoa dan nama sudah bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, kembali kita jumpa. Dan pelajaran ini kemungkinan dan pasti kita akan dua kali periode untuk kita mendengarnya. Karena tidak cukup untuk sekali. Saya akan coba untuk menerangkan sejelas-jelasnya tentang waktu. Nah saudara tahu, satu hari 24 jam. Berarti satu bulan kalau kita hitung 30 hari, berarti 720 jam. Satu tahun berarti 8.760 jam. Dan berapakah usia Anda sekarang? Apabila Anda usia 40 tahun, kita hidup singkat sekali tuh saudara. Cuma 350 ribu jam kita hidup. Kalau 40 tahun. Kalau Anda umur 35, berarti Anda sudah hidup 306 ribu jam. 50 tahun, 338 ribu jam. 60 tahun, 525 ribu jam. Itu ukuran yang saya hitung. Ya, nggak pas sekali. Tapi biar Anda tahu bahwa hidup manusia itu sangat singkat. Hanya dihitung jam saja. Saya sudah 68 tahun. Berarti saya sudah hidup 600 ribu jam. Oleh karena itu, Tuhan pergunakanlah saudaraku. Waktu yang ada sebaik mungkin. Jangan dipakai yang sia-sia. Apalagi dipakai yang tidak baik. Saya akan bukakan dulu satu Efesus 5. Efesus 5 ayat 16 berkata. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Oleh karena itu, saudara. Kalau Anda tahu bahwa hari-hari ini tidak baik. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya melihat begitu banyak orang. Karena saya bagian pendoa orang sakit. Saya melihat, saudaraku. Di ICU. Umumnya, orang-orang yang ada di ICU itu. Yang hatinya tidak baik. Yang selalu memarah-marah. Maki, darah tinggi. Janganlah, saudara. Oleh karena itu, jadilah orang yang baik. Selalu saya katakan, jangan punya hati yang jahat. Anda nanti di hari Tuhan yang menyesal. Kalau kita ada di ruang ICU. Itu sebabnya, saudaraku. Kenapa ada beberapa gembala sidang. Terutama gereja Tiberias. Dia selalu mengatakan, jangan sampai kita ada di ruang ICU. Itu sebabnya, saya sangat kagum dengan orang-orang yang selalu hatinya baik. Mari kita lakukan semua yang baik. Ada satu firman Tuhan lagi dalam kitab kolos 4, ayat kelima. Dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, tujuan dari saya punya khutbah ini adalah, untuk menjelaskan betapa pentingnya waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ada amin, saudaraku. Saya akan jelaskan bagaimana caranya mengatur waktu dengan baik. Jam 2 sampai jam 4 itu ada waktu roh kudus. Mereka ini tuh kita harus bangun pagi, berdoa. Dimana roh kudus diturahkan oleh Tuhan pada saat jam 2 sampai jam 4. Mereka ini, saudara kita, komkedar. Jam 4 pagi mereka sudah bangunin. Bangun, bangun. Jam 4 kurang 4. Nah, itu tandanya kalau mereka sudah bangun jam 4, kita harus lebih pagi lagi. Ada amin, saudaraku. Penting sekali. Jam 4 sampai jam 6 itu waktu netral. Sehingga apabila kita ketiduran jam 4 dan tidak bangun, itu akan lewat terus sampai jam 7 pagi. Karena itu waktu netral. Nah, jam 6 sampai jam 8, siap kita untuk menerima berkat. Oleh karena itu, pas jam 7, ucapkanlah syukur. Sebelum kita santap pagi, mengucap syukur. Karena itu waktu saat-saat kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Jam 8 sampai jam 10, saat di mana kita worship, kita memuja Tuhan. Jam 8 sampai jam 10, Rok Kudus sedang dipuja oleh banyak orang. Jam 10 sampai jam 12 siang itu, adalah masa berjaga-jaga. Karena hari akan panas, dan itulah emosi suka timbul. maka saya berikan kata-kata tentang masa untuk berjaga-jaga. Jam 12 sampai jam 1, di mana Rok Kudus jahat bekerja, saudara-saudara. Dan jam 1 sampai jam 4, Rok Kudus turun kembali sore. Di mana kita akan tidur siang, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, dan kita istirahat. Rok Kudus bekerja untuk memberkati kita. Jam 4 sampai jam 6, kembali waktu netral. Di mana kita akan mandi, kita akan siap-siap untuk makan sore, makan malam. Nah, jam 6 sampai jam 8, itu waktu untuk kelumpur bersama keluarga. Jadi waktu ada waktunya, saudara aku. Segala sesuatu ada waktunya. Nah, jam 8 sampai jam 10, itulah waktunya kita mulai istirahat. Untuk memuji Tuhan kembali, berdoa, membaca Alkitab. Jam 10 panjang 12, itu di mana katanya roh jahat keluar. Oleh karena kita sudah tidur, dan kita sudah berdoa. Barang siapa yang istirahat, berdoa terbelah dulu, pasti Tuhan menjaganya. Tuhan akan kirimkan, malekat Tuhan berpasukan itu, untuk mengawal menjaga saudara. Itulah tentang waktu. Nah, sasarannya, saudaraku. Anda dapat menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan. Di dalam kitab Yesaya, 49 ayat 8 dikatakan, Yesaya 49 ayat 8, beginilah firman Tuhan. pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan katakan, dia akan menjawab. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Nah, pendahuluannya, Anda dengar baik-baik. Tuhan akan memberikan kepada semua orang waktu yang sama. Setiap harinya, waktu yang tidak berbeda. Karena, kita sama-sama hidup di dunia. Tapi, ada orang yang dapat menyesuaikan lebih banyak hal daripada yang lain. Karena ada kadang-kadang kita yang suka diam, suka menganggur, tapi ada beberapa orang yang selalu bekerja, bekerja mencari nafkah. Selalu ingin mencari lebih lagi. Itu yang dikatakan bahwa ada beberapa orang yang dapat menyesuaikan lebih banyak pekerjaan daripada orang yang diam. Perbedaannya, tergantung pada cara mereka mempergunakan waktu mereka. Karena itu, saya sarankan saudara, daripada kita diam, daripada kita aktif. Orang yang aktif, itu sehat badannya. Saya melihat begitu banyak orang yang umur panjang, sampai umur 80 tetap bekerja. Umur 86 masih memanggul, masih membawa barang. Waktu itu, nenek saya, jadi mama saya punya mama, umur 94 tahun, masih membawa, memikul barang-barang. dan kakek saya, yaitu kungkung saya, umur 84 tahun, masih maco, masih kerja, dia sepetani, saudaraku. Oleh karena itu, saya ingatkan, saudaraku, waktu itu penting sekali untuk masa depan kita. Jangan banyak tidur, tidak sehat, banyak olahraga, giat aktif. Nanti saudarakan sehat. Sebagai anak Tuhan, kita harus menyadari, bahwa waktu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga, bagi kita. Markus 13 ayat 20 berkata, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena, orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Itu yang Tuhan katakan. Oleh karena itu, pergunakanlah, secara efektif, atau efisien, waktu saudara. Kita bisa mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar, dan tidak sia-sia. Daripada Anda jatuh dalam dosa, dari Anda jatuh dalam hal kelemahan saudara, maka pakailah waktu itu untuk memuliakan Tuhan. Untuk meninggalkan nama dia. Untuk berpikir yang positif untuk keluarga. Karena saudarku, kalau kita bisa memuliakan waktu yang ada, dengan sebaik mungkin, bukan untuk orang lain. Untuk kita sendiri, untuk masa depan kita nanti. Oleh karena itu, saya memberikan masyarakat kepada saudara, karena saya merasakan, di usia senja saya ini, saya begitu bahagia, karena selalu saya pakai waktu untuk Tuhan. Saya bertobat umur 72 tahun. Bukan 72, sorry, tahun 72. Sekarang sudah tahun 2020. Bayangkan, 48 tahun, saya melayani Tuhan. Dan selalu saya pakai waktu saya untuk Tuhan. Sehingga kalau saya katakan, saudara mungkin tahu. Apa saja yang saya minta, saya selalu dapat dari Tuhan. Bahkan belum sampai disebut, saya sudah dapat, saudara aku. Nah, ada satu kesaksian, untuk menutup, khosbah pertama ini. Waktu itu, saya kepengen sekali, makan jeruk, saudara aku. Saya bilang, Tuhan, aku ingin jeruk, yang tanpa biji. Lalu aku cari ke Mega Mall, dan ternyata di sana, ada tumpukan jeruk, yang tanpa biji. Tapi sudah sisa-sisa, ada tiga orang, ncim-ncim yang sedang berebut, mencari. Saya mendapatkan, saya cari, saya dapat kira-kira 18 buah. Tapi tiba-tiba Tuhan kata, pulang anakku. Aku sudah siapkan engkau, di rumah. Satu keranjang. Satu, satu peti. Lalu saya cepat-cepat, saya dengar suara itu, saya kenal betul, saya pulang cepat-cepat ke rumah, dan saya dapatkan di rumah, memang sudah tersedia, satu peti jeruk, yang sesuai dengan keinginan saya. Nah, saudara, saya akan bacakan, dalam kitab Ephesus 5, ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang mebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah, waktu yang ada. Karena hari-hari ini, adalah jahat. Nah, saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau saudara tahu, bahwa hari-hari ini tidak baik, mari kita jangan turutik. Jangan ikuti apa yang kita lihat, biarlah mata kita tertuju hanya pada firman Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Ingat, waktu kita sangat singkat, hanya hitungan jam, saudaraku. Ya, dalam Wahyu 1 E3, saya bacakan kembali, Wahyu 1 E3 dikatakan, bahwa, berbagilah dia yang membacakan, dan mereka yang mendengar, kata-kata yang membuat ini. Dan yang menuruti, apa yang ada tertutup di dalamnya. Sebab, waktunya sudah dekat. Iblis sedang bekerja luar biasa, saudara ku. Merasakan tidak, bahwa, virus corona ini, sampai menyerang 200 negara lebih, saudara ku. Ini tanda zaman, saudara ku. Bukan waktunya lagi, kita bermain-main. Mari serius di dalam Tuhan. Iblis sedang mencuri, waktu anak Tuhan, dengan hal yang sia-sia. Itu yang terjadi sekarang ini. Iblis membujuk, dengan hal-hal yang, membuat manusia itu terjerat. Allah punya maksud, dengan memberikan waktu kepada kita. Dia mempunyai rencana, dengan waktu itu. Karena itu, kita harus memahatkan waktu, sebaik-baiknya, sesuai dengan kandak Tuhan. Dalam Masbud 90, ayat 12. 90, ayat 12, berkata, ajarilah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami, sedemikian. Hingga kami beroleh hati, yang bijaksana. Bagaimana caranya, kita mengatur, waktu yang dengan baik. pertama, saudaraku, perencanaan, agar berhasil, dalam menyesuaikan tugas kita, harus pertama-tama, membuat satu tujuan. Orang yang gagal, membuat rencana, dia sedang, merencanakan kegagalan. yang kedua, menentukan prioritas, dahulukan mana yang penting. Karena waktu kita terbatas, kita harus menolak, yang tidak begitu penting. Karena yang penting itu, berguna buat masa depan. Seperti bermain-main yang tidak perlu, berkata-kata yang tidak perlu, minum-minum yang tidak perlu, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melukai hati Tuhan, itu tidak perlu. Yang perlu adalah, apabila kita, ibadah, mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, bekerja dengan rajin, giat, di dalam olahraga, itu penting, untuk kita mengisi waktu kita. Nah, saya akan jelaskan tentang, urutan prioritas. Ini penting sekali, suratku. Apa yang kita utamakan pertama-tama? Persekutuan dengan Tuhan. Bersaat teduh, Matius 6, ayat 33, carilah darun, kelanjian alam kebenarannya. Maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan apanya? Kesehatan, keuangan, rumah tangga yang rukun, dan semua Tuhan akan tambahkan, termasuk keuangan kita, kalau kita cari dulu kerajaan Allah, dan kebenarannya. Bahkan Yesus juga mengajar. Yesus Tuhan, bukan manusia. Tapi kenapa, dia pagi-pagi sudah naik ke bukit, berdoa. Dia memberikan teladan dan contoh, kepada kita semua, untuk banyak berdoa. Walaupun itu, saya undang, tidak lama lagi kita akan adakan, doa pagi lagi di Season City, lantai P4. Ayo, jangan terlambat. Jum 5, tempat teng, kita sudah kumpul semuanya. Untuk berdoa, mengucap syukur pada Tuhan di sorga. Karena kita ini yang tersisa, yang tertinggal, yang tidak kena COVID-19. berterima kasihlah kepada Tuhan, agar kita benar-benar, bisa diberikan panjang umur, sesuai dengan janji Tuhan. Bahwa di tangan kanan, umur panjang, di tangan kiri, kekayaan, kehormatan menjadi bagian kita. Bagaimana kita mendapatkan janji itu? Pergunakan waktu yang ada, sebaik mungkin. Ada amin, saudaraku? Aku minta itu. Karena saya sebagai gembala saudara, yang memimpin saudara, dengan penuh cinta dan kasih, saya ingin kita semuanya, berumur panjang. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Itu ya prioritas yang pertama. Prioritas kedua, sudah aku perhatikan, itu diri sendiri. Saya, karena begitu cinta sama Tuhan, seringkali, jam satu siang, saya belum makan. waktu saat kita memakan, jam satu siang ternyata, saya sudah terlambat untuk masuk yang setengah dua. Saya bersyukur, saya punya adik-adik yang menemani saya, di dalam pelayanan, mereka kompak. Mereka bersahati. Kalau saya tidak makan, mereka ikut tidak makan. Waktu saya ada di Senayan City, jam setengah tiga, saya bicara bahwa saya belum makan. Saya lihat ada beberapa orang yang lari ke bawah, mencari makanan, ada yang memberikan saya nasi padang, ada yang memberikan saya bakmi, itu otomatis, seraku, tanpa diminta. Karena mereka melihat, saya utamakan Tuhan, daripada diri saya sendiri. Saya sangat mencintai dia. Karena selapa besar, saya melayani Tuhan. Tidak akan pernah bisa, membalas cintanya Tuhan, atas hidup kita semua. Itulah waktu yang saya berikan buat Tuhan. Oleh karena itu, saya sangat percaya, bahwa saya akan diberikan kepuasan dalam hidup saya. Terima kasih pada Tuhan Yesus yang sangat baik. Itu prioritas yang kedua. Prioritas yang ketiga, jangan lupa, keluarga. Keluarga penting, surahku. Karena pertama-tama Tuhan menciptakan dunia ini, adalah keluarga, antara Adam dan Hawa. Bayangkan surahku, ketika waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, semua sudah tersedia. Betapa indahnya hidup di dunia ini, kita memiliki Tuhan yang peduli dengan kita. Dia kasih Hawa, untuk menemani Adam. Walaupun karena itu, saya ingatkan surahku, barang siapa yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan ciptakan manusia hanya Adam dan Hawa. Hendaklah sampai hari ini, jangan punya pikiran ingin menikah lagi. saya sudah memberi telan dan contoh. Saya menikah 39 tahun dengan istri saya, tetap tidak berubah istri saya, satu-satunya. Karena Tuhan ciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Hawa-Hawa. Tidak ada wanita lain. Ayo kuatkan imanmu. Jangan jatuh dalam dosa. Oke? Saya senang sekali kalau Anda bisa mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Jadilah orang-orang yang bijak, yang dapat memilih waktu yang baik buat Tuhan. Itu keluarga. Saya bacakan sedikit, Efes 6, ayat 1-3. Hai anak-anak. Efes 6, ayat 1. Tatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayamu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. So, kebaya kamu berbahagia, dan panjanglah umurmu di bumi. Apakah panis melakukan itu? Yes! Saya sedih sekali, saudara aku, kalau sekarang setelah saya berhasil, saya belum bisa menyenangkan papi mami saya waktu saat itu. Waktu dia ada di bumi, waktu dia masih ada di dunia, saya cuma sempat kasih papi mami saya pergi ke Medan dan ke Bali. Dan saya sempat ajak mami saya ke tanah perjanjian dua kali. Itu belum puas, saudara aku. Saya merasa berhutang budi dengan kedua orang tua saya. Saya sangat mencintai dia. Kalau saya teringat dia, pasti air mata saya keluar, saudara aku. Kenapa demikian? Karena orang tua saya begitu mengasihi saya. Dia begitu menyayangi hidup saya. Maklum waktu saat dia punya anak, lima kali melahirkan, lima kali wanita. Saya lah pria yang keenam, sehingga saya adalah buah kesayangannya. Oleh karena selalu papi dan mami berkata, nanti anak papi dan mami kamu yang paling bahagia. Karena saya sejak umur 13 tahun, saya tidak pernah mendapatkan uang dari orang tua saya. Bukan dia tidak memberi, saya tidak terima. Saya mau mandiri sejak umur 13 tahun. Saya mau cari uang sendiri, sekolah bayar sendiri, semua bayar sendiri. Karena saya sangat hormat orang tua saya. Itu prioritas yang ketiga tentang keluarga. Prioritas keempat, pekerjaan atau studi. Saudara yang sedang sekolah, kejarlah ilmu itu setinggi. Apa yang kamu mau? Supaya kamu berhasil, dan masa depanmu terbuka luas. Pekerjaan, kalau Anda bekerja, setialah dengan buah saudara. Seperti waktu saya bekerja, maaf bicara bukan membanggakan diri. Empat kali saya bekerja, empat kali saya menjadi pimpinan. Dan saya memegang semua jabatan itu. Keuangan, penagihan, stok, penjualan, mencari barang. Memang saya serba bisa. Tapi empat kali saya kerja, empat kali saya tidak kasih pesangon. Mungkin Anda bingung, kenapa seperti itu? Karena saya selalu kerja, tidak pernah minta naik gaji. Saya diam saja, tapi kalau gajinya naik-naik, saya keluar langsung. Itulah sebabnya membuat saya menyesal, maka dia ancam. Kalau kamu keluar mendadak, saya tidak kasih pesangon. Tidak apa-apa. Saya keluar saja. Saya sudah buang ludah, tidak akan saya jilat kembali. Itulah sebabnya saya bekerja, empat kali kerja, empat kali saya tidak dapat pesangon. dan saya tahu tentang kejujuran saya, maaf bicara lagi saudaraku. Tuhan yang tahu. Saya bilang, bos, kalau saya tinggalkan pekerjaan saya ini, tolong jangan diberikan pada siapapun, kedudukan saya. Karena bos asal tahu, sampai hari ini seribu perak pun saya tidak pernah curi uang saudara. Bos saya pada menangis. Itu yang keempat. Yang kelima, pelayanan. Penting sekali. Prioritaskan pelayanan. Seperti yang saya lakukan. Sampai anak saya sakit pun saya tinggal. Demi pelayanan. Orang tua saya meninggal pun hari itu minggu. Saya tetap pelayanan. Itu pelayanan nomor satu untuk Tuhan. Bukan saya tidak sayang sama orang tua saya. Tapi saya pegang prinsip. Bahwa pelayanan itu nomor satu. Karena untuk Tuhan. Yang terakhir. Perus ke enam yaitu. Jangan lupa olahraga. Saya sekarang hampir setiap hari. Jalan. Lari. Lima kilometer. Selama tiga bulan ada covid ini. Saya lari terus. Olahraga terus. Supaya badan saya tetap fit. Itu olahraga. Nah inilah. Pelajaran-pelajaran yang saya berikan kepada saudara semua. Biarlah waktu yang. Tuhan berikan buat kita. Dapat kita pergunakan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih. Untuk tema tentang waktu ini. Dan nama percaya. Bahwa firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Diberkatilah mereka semua. Yang mendengar firman tentang waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Dan aku bersyukur. Yang percaya katakan. Amen. Tuhan Yesus. selamat menikmati